Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive Diduga sesali perbuatannya, Ayu Ting Ting disebut pindah rumah untuk tenakan diri usai labrak haters Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menjadi sorotan usai melabrak haters Meski yang melabrak haters orang tuanya, tapi Ayu Ting Ting yang terkena labaknya hingga muncul petisi boykot dari TV Munculnya berbagai masalah kepada Ayu Ting Ting akhir-akhir ini membuat sang biduan mendadak sulit ditemui Dilihat dari kanal Youtube Surya Citra Televisi pada Senin 9 Agustus 2021, keberadaan Ayu Ting Ting pun dipertanyakan Ayu Ting Ting diketahui tak ada di kafe miliknya yang mana sedang mengadakan syukuran ulang tahun Tidak adanya Ayu Ting Ting di acara penting itu memunculkan tudingan jika sang biduan dan keluarganya telah menyesali perbuatannya Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga diduga telah pindah rumah untuk menenangkan diri saat ini Sebagaimana diketahui jika keluarga Ayu Ting Ting terutama Ayu Ting Ting meradang atas perilaku haters Haters tersebut menghujat Ayu Ting Ting dan putrinya Bilkis dengan sengaja membuat akun media sosial Melihat Ayu Ting Ting dan Bilkis mendapat hujatan, Ayu Ting Ting pun mengaku akan memasukkan haters ke penjara Makanya, elu berani pulang, penjara udah menanti elu, kata Ayu Rozak Kalau ada kemarin langsung saya penjarain, langsung saya borgol, sambungnya Namun, tingkah Ayu Rozak yang melabrak haters itu justru menimbulkan masalah baru untuknya Ayu Rozak dan Umi Kalsun dicap arogan hingga dianggap melanggar aturan PPKM Terima kasih telah menonton